Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rakan berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai pelaksanaan Hari Raya Idul Adaha di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat akan mengawali GED News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News selanjutnya Menteri Sosial Idrus Marham menjadi kotip saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adaha di lokasi pengungsian gempa Lombok di lapangan Tio Tata Tuna Tanjung Lombok Utara Idrus mengajak kepada seluruh pengungsi untuk bertawakal dan berdoa supaya bencana Lombok cepat berlalu Menteri Sosial Idrus Marham mengajak pengungsi korban gempa Lombok untuk bertawakal dan berdoa supaya gempa Lombok cepat berlalu Hal ini disampaikan Idrus saat menjadi khatib pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adaha 1439 Hijrah di lapangan Tio Tata Tuna Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Idrus juga menyinggung banyak orang berkomentar di media sosial bahwa gempa Lombok merupakan azab dari Allah SWT namun ia menegaskan bahwa itu adalah kesesatan dan tidak berlogika Dirinya menjelaskan bahwa azab dari sang pecipta ditujukan kepada umatnya yang membangkang Sedangkan warga Nusa Tenggara Barat dikenal memiliki keimanan yang tinggi bahkan dijuluki Pulau Seribu Masjid Mari kita jadikan Idul Kurban ini sebagai momentum kebangkitan Lombok Lombok membangun dalam rangka untuk menyonsum masa depan yang lebih baik Dengan nilai-nilai ketauhidan, dengan nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai kebersamaan Menyatu menjadi sebuah kekuatan, itulah yang harus menginspirasi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di NTB ini untuk bangkit kembali, untuk membangun kembali Idrus juga menegaskan bahwa logika Islam, gempa bumi yang terjadi saat ini adalah sebuah bentuk ujian untuk mengingatkan warga Nusa Tenggara Barat agar selalu berpegang pada keimanan dan ketaatan Dalam makna kurban, Idrus mengajak warga Nusa Tenggara Barat untuk meneladani teladan Nabi Ibrahim yang dengan penuh prinsip ketauhidan, ikhlas dan sabar menjalankan perintah Allah SWT untuk menyembeli anaknya Nabi Ismail Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, CAT TV Menteri Sosial Idrus Marham mengajak warga Lombok Nusa Tenggara Barat memanfaatkan momentum Idul Adha 1439 Hijriah untuk bangkit kembali dalam pembangunan Mensos meminta warga Lombok untuk tidak boleh larut dalam kesedihan Di perayaan Idul Adha 2018, Menteri Sosial Idrus Marham mengajak warga Lombok Nusa Tenggara Barat untuk tidak larut dari duka yang terjadi Idrus mengatakan, meski serangkaian gempa yang terjadi telah menyisakan kesedihan mendalam dan kehilangan yang sangat luar biasa namun warga Lombok tidak boleh larut dalam kesedihan serta pelan-pelan harus bangkit kembali Maka mari ujian ini kita harus sikapi dengan baik Saya kemarin, terus terang saja bergejolak dalam hati saya karena ada komentar-komentar yang ada di berbagai media Metsos komentar-komentar yang menurut pandangan saya sangat menyesatkan ada yang mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi di daerah kita ini adalah sebuah azab saya ingin mengatakan hadirin sekalian bahwa azab biasanya dilakukan oleh Allah SWT ditujukan kepada umat yang betul-betul membangka betul-betul tidak beriman betul-betul berdosa kita semua tahu siapapun di republik ini bahkan di dunia internasional tahu bahwa masyarakat NTB yang kita kenal adalah pulau ribuan masjid dan kita juga tahu bagaimana masyarakat NTB ini yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi adalah ketaatan di dalam beragama dan karena itu orang-orang yang berkomentar bahwa bencana alam yang terjadi di sini adalah azab adalah sebuah penyesatan dan tidak sesuai dengan logika Menteri Sosial mengatakan ajakan lombok bangkit dan bangun kembali sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kala saat memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa yang berlangsung di kantor Gubernur Nusat Tenggara Barat Mensos menegaskan pemerintah saat ini menekankan untuk memulai masa rehabilitasi dan rekonstruksi pelaksanaan dilakukan kementerian dan lembaga terkait sementara untuk monitoring dilaksanakan oleh Pemprov Nusat Tenggara Barat untuk mendukung lombok bangkit dan bangun kembali Kementerian Sosial melakukan upaya pemulihan sosial meliputi pemberian bantuan, pemulihan yaitu santunan sosial dan jaminan hidup atau PKH serta bantuan stimulan lainnya Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyumbangkan satu ekor sapi untuk korban gempa bumi yang mengungsi di posko utama bencana gempa di lapangan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusat Tenggara Barat Yang sapi korban Presiden Jokowi diserahkan oleh Menteri Sosial Idrus Marham kepada Sekretaris Daerah Lombok Utara, Suardi usai sholat idul adha 1439 hijriah di lapangan Tio Tata Tuna, Kesihamatan Tanjung, Lombok Utara Presiden Jokowi Dodo menyumbangkan satu ekor sapi untuk korban gempa bumi yang mengungsi di posko utama bencana gempa di lapangan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusat Tenggara Barat Sapi korban Presiden Jokowi diserahkan oleh Menteri Sosial Idrus Marham kepada Sekretaris Daerah Lombok Utara, Suardi usai melaksanakan sholat idul adha 1439 hijriah di lapangan Tio Tata Tuna, Kesihamatan Tanjung, Lombok Utara Penyerahan sapi korban dari kepala negara tersebut bersamaan dengan penyerahan sapi korban dari beberapa menteri lainnya diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Safruddin sapi korban juga diberikan oleh Menteri Pertanian Arman Sulaiman dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Porli Brikjen Antam November dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Hari Hikmat Puluhan hewan korban juga diberikan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat Menteri Sosial Idrus Marham juga menyerahkan satu ekor sapi kepada Sekda Lombok Utara, Suardi yang disaksikan oleh Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Lombok Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GED TV Aparat dari jajaran TNI membagikan ratusan pakaian dan selimut bagi warga di Kecamatan Tanjung Lombok Utara Selain selimut dan pakaian, TNI juga membagikan makanan serta perlengkapan bayi Gempa dengan kekuatan 7,0 sekolah Richter yang mengguncang wilayah Lombok Utara beberapa waktu yang lalu sudah meluluh lantakan rumah-rumah warga Gempa tersebut menyebabkan ribuan rumah warga rusak dan ratusan nyawa melayang Para warga yang rumahnya hancur terpaksa harus tinggal di tenda-tenda pengungsian Mereka sangat membutuhkan bantuan terutama pakaian dan selimut Usai melaksanakan sholat Idul Adha 1439 Hijriah Aparat dari jajaran TNI membagikan ratusan selimut bagi warga korban gempa di Kecamatan Tanjung, Kebupaten Lombok Utara Bapak baru saja meraihkan Idul Adha di sini dengan para pengungsi lainnya Terus ini dapat bantuan apa Pak? Cuma ini ya Apa itu Pak? Selimut Oh selimut Bapak di mana tempat pengungsiannya? Di sini Tanak Tong juga Tanak Tong Harapannya Bapak Pak untuk selain selimut ini apa saja yang dibutuhkan di sana? Banyak Banyak Terpal kalau ada Apa saja kira-kira Pak? Terpal Tempes Tempes Butuhan bayi lah Butuhan bayi juga juga banyak yang kurang Itu yang paling urgent Pak untuk sementara ini ya Harapan Bapak untuk pemerintah ke depannya? Harapannya? Harapannya untuk bisa membantu masyarakat Banyak cepat Pak ya Buang pokok untuk para pengungsi Ini untuk daerah mana yang dibagikan atau sekitar sini aja Pak? Ini seluruhnya Kecamatan Tanjung ada tujuh desa Yang mengungsi di sini Pak? Satu-satu 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 Kemudian ini bantuan adalah dari Kewalga Besar TNI Berbentuk selimut dan pakaian Hanya selimut dan pakaian aja Pak ya? Ya pakaian-pakaian lah Nah hanya itu saja yang Bisa diberikan hari ini Ya Karena untuk sembako Sudah di-drop oleh BBBD Ke kecamatan masing-masing Sedangkan yang pakaian dan selimut Yang layak pakai adalah Bantuan dari keluarga besar TNI Ya inilah yang dibagikan Pak menurut Bapak Bantuan yang paling urgent yang dibutuhkan masyarakat saat ini Apa aja Pak selain makanan? Sepertinya terpal Terpal memang sih sudah banyak Sudah banyak Sudah banyak yang diberikan ya Ternyata masih kurang terus Memang masyarakat ini Ya maunya lebih Mungkin kendala yang dihadapi Pak selama bertugas disini? Kalau di Di posko Di posko Koramil ini Tidak ada kendala Semua bantuan yang Yang nyampe sudah tersalurkan semua Ada data-datanya lengkap Mungkin harapan Bapak kepada pemerintah apa aja Pak? Harapan kita berterima kasih kepada pemerintah Sudah banyak bantuan Ya Yang diberikan kepada warga KLU Ya Hanya saja ya Bantuan itu kan Tidak harus Masyarakatnya disuapi Seperti kehidupan sehari-hari Ya Karena masih banyak wilayah-wilayah yang terkena bencana Hingga saat ini Warga di Kabupaten Lombok Utara Masih banyak membutuhkan bantuan Berupa pakaian dan selimut Mengingat kondisi di tenda-tenda pengungsian Sangatlah dingin Terutama pada malam hari Dari Lombok Utara Musa Tenggara Barat Tim Liputan CAT TV Pemirsa Desa Jiringo Merupakan salah satu desa Yang terkena dampak gempa yang paling parah Hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada Dengan kerusakan mencapai 93% Untuk rusak berat Namun pasalnya Desa ini belum memperoleh bantuan Sehingga kepala desa melontarkan protes Dan sekaligus kritik kepada pemerintah Korban gempa yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat Khususnya Lombok terus berjatuhan Banyaknya desa yang terkena dampak gempa ini Seringkali membuat pemberian bantuan tidak merata Sehingga tak heran Desa-desa yang kurang mendapatkan perhatian dan bantuan Menyampaikan keluhannya Serta protes atas ketidakseimbangan tersebut Desa Jiringo, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Bisa dikatakan sebagai salah satu desa yang terdampak gempa yang paling parah di wilayah Lombok Barat Hal ini dibuktikan dengan data kerusakan rumah berat mencapai 93% Sayangnya, kepala desa di desa Jiringo melontarkan bahwa desa ini belum mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah Baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pusat Terkait ketidakadilan yang dialami oleh desa Jiringo ini Kepala desa Jiringo, Sahril, melontarkan protes dan kritikan kepada pemerintah Hal ini ia lontarkan pada sebuah video yang beredar di Youtube Assalamualaikum Wr. Wb Saya, Sahril, kepala desa Jiringo Ingin menyampaikan kepada Pak Presiden Jokowi, JK Bahwa desa kami ini adalah desa yang terparah Tapi tidak pernah ditanyakan, tidak pernah dikunjungi Sudah tiga menteri beragenda ke desa kami Tetapi satu pun menteri yang tidak ada yang hadir Ini ada apa? Apa dan dosa dan salahan kami Sehingga kami tidak ada yang mempertanyakan kami Dari mulai Bupati, Gubernur, bahkan kabinetnya Bapak Ini ada apa? Saya, Sahril, kepala desa Jiringo Ingin menantang Bapak-Bapak Presiden maupun Pak Gubernur Datang ke kami Apa maunya? Sampai tidak ada perhatian sama sekali terhadap kami Tolong, kami hanya sekitar untuk didatangi saja Kami siap beradu argumen Dengan Pak Presiden Jokowi dengan berserah kabinetnya Biar Bapak tahu bagaimana kondisi masyarakat kami Kalau Bapak keberatan, saya siap bertanggung jawab Dengan penyataan sikap saya ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu, Sahril mengatakan Bahwa video yang dibuat ke Youtube tersebut Merupakan bentuk kritik kepada Presiden dan kabinet-kabinetnya Agar diberikan perhatian penuh Setidaknya menanyakan kondisi yang ada di desa Jiringo Sebagai desa terdampak gempa Inilah misinya kemanusiaan Misi kemanusiaan Sehingga para pihak yang bertanggung jawab disini Tolong datang Lihat kami Masa menteri-menteri itu hanya di satu titik Pak Presiden Jokowi maupun wakilnya itu Hanya bisa mencari titik-titik Ya itu saja Memangnya kami ini juga bukan bagian daripada korban Bukan daripada warga negara Indonesia Sehingga kami juga butuh perhatian Tolong datang ke desa kami Begitu Sahril juga menyatakan bahwa Sudah tiga kabinet Presiden dan tiga menteri Yang melakukan kunjungan ke Lombok Namun belum ada yang berkunjung ke desa Jiringo Walaupun hanya untuk melihat situasi yang ada di desa ini Sejauh ini data pengungsi yang ada di desa Jiringo Sebanyak 2.700 lebih Dan ada 52 titik pengungsian tersebar Dan Sahril mengungkapkan bahwa Masyarakat yang ada di pengungsian Sudah mulai terserang penyakit Seperti gatal-gatal, diare, dan sejenisnya Sahril selaku kepala desa Jiringo Juga mendegaskan Bahwa sebagai bagian dari pemerintah paling bawah Ia seharusnya tidak dibiarkan sendiri Menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya Selain itu informasi yang ia sampaikan Tidak sekedar hoaks Melainkan didukung dengan data-data akurat Dan merupakan implementasi dari lapangan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, CAT TV Pemirsa tersebarnya video protes dan kritikan Kepala desa Jiringo Kabupaten Lombok Barat Kepada pemerintah telah menarik perhatian DPD Atau Dewan Perwakilan Daerah Untuk melihat langsung kondisi yang ada di desa Jiringo tersebut Sehingga segala keluhan yang ada dapat disuarakan Desa Jiringo Kabupaten Lombok Barat Tengah melakukan protes kepada pemerintah Pasalnya bantuan ataupun perhatian dari pemerintah Belum didapatkan di desa ini Sebagai desa terparah terdampak gempa Padahal desa ini memiliki data-data yang akurat Baik kaitannya dengan kerusakan, pengungsi, ataupun data anak-anak yang belum jelas nasib pendidikannya Melalui unggahan video yang diupload di Youtube Kepala desa Jiringo menyampaikan protes dan kritikan kepada pemerintah Yang sampai saat ini belum memberikan bantuan ataupun perhatian Untuk itu, video tersebut telah menarik perhatian Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ketua DPD Baik Diyah Ratuganevi Bersama jajarannya langsung turun dan melakukan pengecekan ke desa Jiringo tersebut Baik Diyah selaku ketua DPD RI ini mengungkapkan Bahwa pasca gempa memang seharusnya seluruh desa dan dusun harus memiliki data yang lengkap Termasuk kabupaten dan kota Seperti satu desa yang terdampak hampir 93% dan seharusnya menjadi prioritas Baik Diyah menegaskan akan mengecek mana desa yang prioritas dan mana dusun prioritas Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Ia juga mengungkapkan bahwa memang seharusnya BNPB dan BPBD bergerak dan melihat langsung Sehingga bisa mengetahui desa-desa dan dusun-dusun terdampak yang kritis Sementara itu terkait kebutuhan masyarakat Jiringo yang terdampak gempa Yaitu mengenai rumah sementara bahwa akan disuarakan Sebab bagaimanapun akan berdampak ketika musim hujan DPD juga mengungkapkan akan memikirkan teknis rumah sementara yang nantinya akan didiskusikan Sehingga keinginan dan kebutuhan yang ada di desa Jiringo bisa terrealisasi Pasca gempa ini memang seluruh desa dusun itu harusnya mempunyai data yang lengkap Artinya kabupaten, kota itu mempunyai data-data sehingga tidak seperti ini lagi Misalnya ada satu dusun seperti ini atau satu desa seperti ini yang memang sangat terdampak Hampir 93% itu harusnya juga menjadi prioritas Jadi kami nanti bersama-sama dengan teman-teman Mana desa-desa yang memang prioritas Ada kabupaten, desa prioritas, musun prioritas Sehingga disitulah nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, KET TV Gempa bumi dengan kekuatan 6,9 skala ricer mengguncang Lombok Timur beberapa hari lalu Terasa sangat kuat hingga ke kabupaten Sumbawa Barat Setidaknya ratusan rumah rusak parah akibat gempa tersebut Beginilah kondisi rumah-rumah warga di Sumbawa Barat Yang luluh lantak akibat diguncang gempa bumi dengan kekuatan 6,9 skala ricer Yang mengguncang Lombok Timur beberapa hari yang lalu Banyak rumah warga yang rusak parah dan rata dengan tanah Akibat guncangan gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat Setidaknya dua kecamatan yang paling parah terdampak gempa Terutama di desa-desa yang berada di kawasan pesisir Dan berbatasan langsung dengan titik gempa Lombok Timur Lokasi terparah yakni di kecamatan Pototano dan kecamatan Seteluk Ratusan rumah di dua kecamatan ini dalam kondisi rusak parah Sementara itu di kecamatan lain seperti kecamatan Berang Rea Kecamatan Taliwang, kecamatan Berang Ene Cereweh, Maluk Sekongkang juga mengalami kerusakan Akibatnya ribuan warga mengungsi di beberapa lokasi di lapangan Dan juga di areal persawahan menggunakan tenda-tenda darurat Karena warga enggan kembali ke rumah mereka masing-masing Dan sebagian karena rumahnya rusak dan takut akan datangnya gempa susulan Bupati Sumbawa Barat W. Musafirin mengatakan saat ini Pemerintah tengah melakukan pendataan terkait jumlah pasti rumah yang rusak Terutama wilayah yang jauh dari perkotaan Bupati meminta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa Agar segera melakukan pendataan dan memberi bantuan Terutama kepada warga di pengungsian Kami minta kepada seluruh jajaran-jajaran pemerintahan Masuk pacamat, kepala desa Bagaimana supaya secara fisikis ini kita bisa memberikan Satu apa-apa nya Satu perlakuan Ya sehingga mereka ini Karena ini semua tempat Semua tempat Saya sudah keliling dari pesisir Untuk memastikan bahwa memang ini aman Tetapi secara psikologis masyarakat ini memang masih trauma Dari Kebupaten Sumbawa Parat, Nusa Tenggara Parat, Topan Iswandi, Ket TV Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram lalu Alwan Basri Membantah adanya kenaikan harga dan kelangkaan terhadap sejumlah barang tertentu Pasca bencana gempa yang terjadi Ia menegaskan jika praktek tersebut ditemukan Saksi tegas hingga pencabutan izin usaha akan diberikan pemerintah Pasca bencana gempa yang terus terjadi di Pulau Lombok Rumor melonjaknya harga dan kelangkaan terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat Seperti air mineral dan sembako mencuat di masyarakat Hal ini dibantah keras oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram lalu Alwan Basri Dijelaskannya jika tim Satgas Pangan, Distributor, dan pihak kepolisian terus bersinergi Dalam menjamin ketersediaan stok bahan pangan termasuk kelancaran dan keamanan distribusi Agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga Ia pun berani menjamin jika stok kebutuhan pokok masyarakat masih banyak dan dapat mencukupi kebutuhan yang ada Menurutnya kondisi yang ditemui masyarakat di lapangan pada dasarnya hanya kehabisan stok di tingkat penjual skala kecil atau pengecer Sementara itu terkait isu kenaikan harga diakui aluan hanya terjadi di tingkat pengecer Menurutnya hal tersebut masih dapat ditolerir karena masih sesuai dengan hukum pasar Dimana jika permintaan meningkat tentu kenaikan harga akan terjadi Dengan catatan kenaikan tak mencapai 50-100% Jika hal tersebut ditemukan, aluan dengan tegas menyatakan jika pemerintah akan memberi sanksi berat hingga pencabutan izin Di tingkat pengecer, di tingkat pengecer itu yang dipasar Kita sudah libatkan semua kepala pasar Di pengecer, jangan beli di pengecer, beli di putar Jadi cuma permainan di pengecer saja yang kenaikan ini Ini yang kita himbo makanya, kita himbo tim di reskrim terus, tim target pahang juga Dari Mataram, Lusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, GetTV Sekretaris daerah kota Mataram, Effendi Eko Saswito menyebutkan Jika total kerugian yang dialami Pemkot Mataram Akibat bencana gempa mencapai 44 miliar rupiah Jumlah ini merupakan hasil akumulasi kerusakan yang terjadi pada sejumlah fasilitas umum Seperti perkantoran, puskesmas, dan sekolah Kota Mataram menjadi salah satu daerah yang terdampak bencana gempa bumi Yang sejak 29 Juli lalu mengguncang Pulau Lombok Tak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, gedung perkantoran, rumah ibadah, dan sekolah rusak akibat guncangan dahsyat tersebut Menurut keterangan Sekretaris daerah atau Sekda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito Total kerugian yang dialami Pemkot Mataram jika diakumulasi dari kerusakan sejumlah fasilitas umum mencapai 44 miliar rupiah Perbaikan untuk kerusakan ini nantinya akan dianggarkan melalui APBD Perubahan dan APBD Murni 2019 Meski demikian, Effendi mengaku tetap berusaha meminta bantuan kepada pemerintah pusat Agar anggaran di APBD dapat tetap digunakan untuk proyek yang seharusnya Effendi menegaskan perbaikan pelayanan dasar baik itu kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritas pemerintah Kota Mataram Rencananya, Pemkot akan mengalokasikan anggaran dari APBDP senilai Rp16 miliar Untuk perbaikan 28 sekolah dasar dan 11 unit puskesmas yang nilai kerusakannya di bawah Rp200 juta Sementara itu, Pemkot juga akan mengalokasikan anggaran pasca gempa khusus untuk lingkungan-lingkungan yang terkena dampak parah Berupa pembangunan MCK, komunal dan alokasi untuk sewa lahan Mengingat tanah-tanah kosong yang saat ini digunakan warga sebagai tempat pengungsian akan digunakan oleh pemiliknya saat masa tanam nanti Di luar rumah sakit ya, kantor, puskesmas, pustu, puskesdes, sekolah Sekolah itu data-data sementara itu sekitar Rp44 miliar Karena rumah warga sudah di kamar masalah Ini yang kita punya pasitas daerah Lebih lanjut pada Jumat 24 Agustus besok Pemkot Mataram akan menggelar kegiatan istigosa bersama ribuan karyawan di halaman kantor wali kota Sebagai wujud permohonan ampun agar bencana gempa yang terjadi segera berakhir Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, KET TV Pemirsa Masyarakat Gunung Sari gelar solat sunat taubat dan zikir bersama di lapangan umum desa Gunung Sari, Lombok Barat Kegiatan ini dilakukan guna membuat warga yang menjadi korban gempa lebih kuat dan tegar menghadapi cobaan bencana ini Kena mengurangi rasa cemas dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa Atas bencana gempa yang melanda para korban di desa Gunung Sari, Lombok Barat Warga menggelar solat sunat taubat secara bersamaah di lapangan umum Gunung Sari Kegiatan keagamaan ini dilakukan warga supaya lebih merasakan ketenangan dan tegar Dalam menjalani keseharian mereka di tengah bencana gempa yang melanda Ketua PCNU Nazar Nami yang menghadiri acara tersebut mengatakan Kegiatan ini diinisiasi untuk mengobati rasa cemas masyarakat Dirinya menjelaskan bahwa kedekatan kita terhadap Tuhan yang maha kuasa sangat penting Untuk memberikan ketenangan di dalam hati Supaya masyarakat sedikit terobati Masyarakat semacam ini terumahili secara-sejarah Di samping itu, Syambet Gunung Sari, Rusni mengaku bersyukur Kegiatan keagamaan ini bisa dilangsungkan oleh warganya Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini Masyarakat bisa kembali merasakan keamanan dan kenyamanan Mudah-mudahan ya, apalagi tadi sudah dilakukan istri bosa, sholat-sholat, taubah Mudah-mudahan ya, bencana ini segera terhenti Kita akan terhenti lagi supaya kita semua masyarakat akan menjadi aman dan nyaman Ya, pertama kita berharapkan supaya, ya kasihan juga Misalkan kita di pengungsian dengan kondisi seperti ini, kasihan Sehingga nanti mungkin mereka akan bisa berhasil-hasil untuk kembali Ya, walaupun di rumahnya juga Kedamanya rusak, terat, sudah menangguar Sia-sia ini standar-standar, tapi itu sudah dekat dengan pemukiman Ya, itulah Kegiatan yang bertemakan zikir dan doa untuk gempa lombok ini Dirangkai dengan sholat bersama, zikir berjamaah, dan sholat sunat taubah Kemudian disusul dengan doa bersama Untuk para korban banjana gempa di Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Barat, Lusa Tenggara Barat, Hairul Amri, Get TV Menghadiri acara sholat sunat taubah berjamaah di Desa Gunung Sari, Lombok Barat Gubernur Lusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi Menyepatkan diri untuk memberikan siraman rohani kepada para korban yang tertimpa bencana Hal ini dilakukan gubernur supaya masyarakat tidak terlalu merasakan keresahan Dengan isu yang ada di tengah-tengah masyarakat Dalam menghadiri acara sholat taubah berjamaah yang dilakukan warga Desa Gunung Sari Lombok Barat Di lapangan umum Gunung Sari, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi Menyepatkan untuk memberikan siraman rohani untuk para korban Hal ini dilakukan gubernur supaya masyarakat yang terkena dampak gempa terparah Di wilayah Lombok Barat ini bisa merasakan ketenangan Dan tidak lagi khawatir oleh isu-isu yang beredar di masyarakat Dalam memberikan siraman tersebut, gubernur memaparkan penjelasan ke warga Untuk tetap menjaga kekuatan semangat dalam menjalani musibah bencana ini Bencana atau musibah bagi orang-orang yang beriman bukanlah azab Bencana atau musibah bagi orang yang beriman adalah ujian dan cobaan Tegas di dalam Al-Quran Walla nabluwannaku Allah tidak mengatakan walla nu'azibannaku Tegas Walla nabluwannaku Bahkan fi'il mudarek ini didahului dengan lamu'l qosam Untuk menegaskan supaya tidak boleh ada yang ragu Bagi orang beriman Musibah Bencana Bencana Itu adalah ujian dan cobaan Saya melangsungkan kegiatan sholat sunat taubat Sekaligus memberikan ceramah dengan warga Gubernur meninggalkan lokasi dengan disalami oleh warga Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hairul Amri, Ket TV Bupati Lombok Barat menghima masyarakat Untuk tidak percaya terhadap informasi yang belum jelas keberadaannya Terkait dengan gempa bumi yang diprediksi terjadi di tanggal 26 mendatang Hal ini dilakukan Bupati agar masyarakat tidak merasakan keresahan Dan terhindar dari tipuan ataupun kepentingan orang yang memiliki niat jahat Seiring beredarnya isu hoax atau informasi yang tidak benar keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Terkait dengan gempa bumi yang diprediksi di tanggal 26 mendatang Mulai menimbulkan keresahan dan menambah kepanikan warga Tidak sedikit masyarakat yang sampai saat ini Belum pernah berani menuju rumah masing-masing untuk beraktifitas seperti biasa Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Barat Fauzan Halit menghima warga Untuk tidak cepat mempercayai informasi kalau tidak jelas sumbernya Dirinya menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak bisa diprediksi oleh siapapun Jangan percaya, jadi gempa ini belum ada teknologi yang bisa diprediksi Jadi jangan percaya, tetapi juga jangan hilang waspada Waspada tetap tidak hanya tanggal 26 Setiap hari, setiap saat tetap waspada Tetapi kemudian jangan menyebabkan kita takut Jangan menyebabkan kita stres Jangan menyebabkan kita tidak beraktifitas Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat saat dikonfirmasi pihak media Juga mengatakan hal yang sama Bahwa masyarakat harus tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu hoax Tidak ada yang tahu Jangan percaya hoax Apalagi hoax yang membuat keyakinan Keyakinan kita itu rusak kepada Allah Yang membuat kita tidak bersandar kepada Allah Himbawan ini akan terus dilakukan Agar isu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Tidak menimbulkan keresahan dan sesuatu yang tidak diinginkan Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hairul Amri, CAT TV Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara 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 Jadi bapak peker tadi halaman rumah, lepas kan? Perasaan halaman kantor, kenapa halaman rumah? Saya Sylvia Rizky, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get Inspiration! Terima kasih telah menonton!